Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dari awal sampai detik ini saya sering menjelaskan Saya berbicara tentang kemanusiaan Saya tidak mau bela sana bela sini Yang jelas mari kita kedepankan asas kebenaran dan aspek hukum Kita sebagai manusia tidak punya hak untuk menghakimi siapapun itu Apalagi orang-orang yang sudah dapat pengaruh dari saudara T.I.J. yang gila Kalau masih tidak sembuh-sembuh silahkan keluar dari grup ini Karena kalau cuma bicara-bicara tapi tidak ada acting itu bukan kerjaan kami Kalau kalian merasa punya pikiran bahwa Idris itu adalah orang yang jahat Orang yang jahat dia seorang penipu dan lain sebagainya Anda disini kalau bicara ke saya harus punya bukti Itu yang kita pegang ya Nanti kita bantu Siapa yang ditipu? Mari kita bantu Kita dampingi Tapi kalau kalian menghakimi Membabi buta seperti orang picek Lebih baik tidak usah gabung di grup ini Saya tidak butuh teman Teman-teman ya Saya tidak butuh teman Orang-orang yang seperti itu Sama halnya seperti orang ODGJ itu Yang membabi buta yang fitnah sana dan sini Tetapi didukung oleh pengikut-pengikutnya Walaupun 1 juta umatnya saya tidak takut Lebih baik kalau Anda berpikiran seperti itu tinggalkan saya Karena tidak penting sama sekali Ngacu semua ini Ini apa? Ini pakai nomor admin ya Soalnya nomor pribadi saya Saya privat Jadi sampaikan disini aja Kalau memang ada keperluan Ayo kita bantu Saya cuma berharap teman-teman Jangan pernah mengatasnamakan perjuangan Tetapi mendukung sebuah kebatilan Kejahatan pula Dari awal saya pernah sampaikan berkali-kali Tetapi teman-teman buta membabi buta Ikut-ikutan menyerang dan lain-lain sebagainya Seperti orang yang tidak beradab ya Dalam sisi ini Saya sebetulnya tidak membela Idris Tetapi saya menyampaikan Banyak ketidakadilan yang menyerang Idris Kalian semua mengecap saya Tidak tahu kronologis Tiba-tiba saya masuk Tiba-tiba saya belain Idris Kamu Arya gak ngerti Kalau setahun yang lalu Idris itu begini Makanya kalian buktikan Jangan cuma begini Kalau dia nipu Buktiin Saya dampingin Mata hatinya sudah gelap Sudah tak boleh melihat Mana yang baik Mana yang buruk Gini Gus Saya sih sebenarnya mau berbicara Ya kan Dari hati ke hati ya Sekaligus langsung Anda bisa ngumpungin antum ya Biar jelas permasalahannya Seperti apa gitu kan Saya disini juga Awalnya setuju dengan Kelakuan antum yang ibaratnya Memerangi kedobolan Tapi Apa ya Kostum yang antum gunakan itu Tidak Tidak benar-benar sejalan gitu kan Yang namanya cyber itu kan Independent Harus berdiri gitu kan Ibaratnya tanpa mengurangi Asas Apa ya Kemanusiaan disini Ya harus independent lah Jangan berpihak kesana kesini Gitu kan Saya contohnya gitu kan Sebagai netizen kritis gitu kan Gak pernah membela T.I.J Gak pernah membela Igris gitu loh Semua kukatakan dobel Termasuk Jafar sendiri gitu loh Saya sudah sampaikan berkali-kali Apa yang harus saya sampaikan lagi Sama semua netizen Bahwa yang namanya ODGJ tersebut T.I.J itu adalah Punya gangguan jiwa Saya pegang buktinya semua Yang kedua ODGJ tersebut Dia punya ilmu yang pandai Mempengaruhi seseorang Kalau anda masih dalam Putaran-putaran Sugestinya T.I.J Anda semuanya bisa Gila Kalian tidak pernah akan Bisa melihat sebuah kebenaran Sedikit pun Apa yang kita sampaikan Ya Allah Berikanlah kesadaran Ya Allah Sabar Gus Sabar Gus Apa hak kamu Kamu melarang saya pakai kostum Saya pakai peci Saya pakai sarung Kadang saya tidak pakai peci ya Apa hak kamu itu Kamu kok bawa-bawa agama disini Sedangkan kamu saja Tidak berakhlak Silahkan kamu keluar dari grup inilah Saya gak ngurusin kamu aja hidup ya Itu kan sudah dibahas Makanya update terus Kalau mau jadi netizen yang baik Itu update terus Oke Ya semua masih dalam pengaruhnya T.I.J Semuanya pada Saya sampaikan disini Semuanya yang masih tidak faham Dijelaskan berkali-kali Masih pada goblok Ini dengerin ucapan saya Masih pada goblok Masih dalam Semua pengaruh-pengaruhnya T.I.J Sehingga apapun yang saya sampaikan Semuanya tertutup Lebih baik kamu keluar dari grup ini Ya Hidup saya tidak hanya Ngurusin kamu-kamu doang Jadi teman-teman disini perlu Perlu menyikapi Saya membangun grup ini Tujuannya apa Eh Kamu menghujat Kamu membenci seorang iblis Kamu bisa gak membuktikan iblis Kalau bisa buktikan sama saya Saya bantu Idrus nipu Idrus ini Idrus ini Buktikan sama saya sekarang Saya akan bantu Dampingi itu sayang Jangan kamu seolah sekarang Menjadi orang yang gangguan jiwa Seperti orang yang suci Seperti Tuhan menghakimi Blah-blah-blah-blah Tetapi kalian masih menjadi orang Yang gak bisa membuktikan apa-apa Kasian saya sama kalian Teman-teman Aku itu gak marah Aku hanya disini Mengedukasi Cara mengedukasi saya Memang tegas kayak begini Kamu gak suka Silahkan kamu gak usah nonton saya Kamu berani melawan saya Silahkan kamu temui saya Ya Apapun itu Saya akan jabani Kalau kamu berbicara tentang hukum Buktikan di pengadilan Kalau kamu menuduh Idrus Orang penipu Kamu buktikan Saya dampingi penipuannya Saya ini kurang apa Buat kalian Sudah berpuluh-puluh tahun Saya seperti ini Kalian kurang apa coba Aku hanya berharap Kalian menggunakan logika yang baik Tapi kalau kalian Membabi buta Masih meyakini Orang-orang yang berasumsi Gila Ya Masih meyakini bahwa Idrus adalah penipulah Idrus inilah Inilah Tetapi Ditanya sama saya Buktikan penipuannya Kalian pada Pelonga 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 Tetapi seolah-olah kalian Seperti Tuhan Yang suci Yang mahasuci Yang menghargimi Apa sih orang-orang ini Susah sekali Hal ini diomongin Coba tanyakan sama hatimu sayang Tanyakan sama hatimu Kamu pernah ketemu Idris apa enggak? Kamu pernah ketemu istrinya apa enggak? Kamu pernah datang ke rumahnya apa enggak? Kamu kenal sama anaknya Idris apa enggak? Kamu kenal sama orang tuanya apa enggak? Jawabannya Tidak Aku hanya kenal di media sosial Karena ada ujaran kebencian Yang disampaikan orang lain Jadi aku akhirnya Benci sekali sama Idris Sampaikan itu Obatnya dosisnya belum tinggi Gus Semuanya itu udah saya antisipasi ya Orang yang cuma mau nyusup Orang yang cuma mau mendokterin temannya lagi Ketika takut masuk grup saya disini Saya itu sudah antisipasi semua Pola-pola penyusup-penyusup Pengikut-pengikutnya TIJ Termasuk TIJ-nya masuk grup ini Saya itu sudah Sudah antisipasi semua Ya maaf Permainan-permainan itu Itu masih kecil Saya itu enggak perlu disanjung Saya itu enggak perlu apa-apa Saya enggak perlu banyak teman Untuk menyampaikan seperti ini Saya enggak perlu banyak pasukan Untuk menyampaikan seperti ini Kenapa kali ini pasukan sebanyak itu Panik adanya saya Panas Yang selama ini Bengkak-bengkok Bengkak-bengkok akalnya ya Susah dilulusin ya Lah ini 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 paham ini teman ini Ini paham ya Jadinya Ada yang paham juga Ya Luar biasa Salah sayang Saya memang begini orangnya Saya itu memang begini Bukan Bukan marah ini Bukan Bukan Memang ngomongnya begini Kalau nonton filmnya TIC itu lama-lama Malah Enggak sembuh penyakitnya Jadi mohon maaf Disini tuh banyak orang Ya Saya untuk meng-counter Untuk melawan Paham ini Itu banyak orang-orang intelektual Orang yang pintar Tapi ketika mereka salah Kalau bisa Kalau berani Suruh datang aja Sama saya Suruh ngobrol sama saya Sesuai dengan Nasas kebenaran Dan aspek hukum Ayo Jadi saya ngomong Saudara-saudara disini Ini tidak sama Orang yang bodoh saja Ya Sama orang yang dianggap pintar Dia orang ahli hukum Orang intelektual Saya mau bicara itu disini Siapa yang bisa membantah Kenapa sampai sekarang Gak ada yang bisa membantah Hanya cuman suara netizen-netizen Yang sudah ketutup hatinya Mata hatinya Hanya pengikut-pengikutnya TEJ yang gila Yang hanya bisanya menyerang Ada gak selama ini Ada Gak ada sayang Gak ada Disini tuh udah jelas Jangan bawa-bawa agama Ras Ras suku itu jangan Kalau disini ketahuan seperti itu Langsung di klik aja Menghujat saya Disini kalau mau nasihatin saya Harus pas Harus menggunakan logika Dua asas-asas kebenaran Dan aspek hukum Harus jelaskan itu Kalau mau kritik saya Kalau cuman menduga-duga Kalian gak kenal Idris Tetapi kalian itu menghakimi Idris Kayak Tuhan Itu saya gak suka Ya Jadi harus kapasitasnya harus bener Kendal itu Jawa Tengah Ini orang-orang yang masih belum paham itu Kenal Idris yang cuman di medsos ya Yang bencinya setengah mati Seperti melihat Dajjal Seperti melihat Syetan Iblis Saya sampaikan disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Akun channel youtube Yaitu Aldo Ardia Saya Pekerjaan saya Yang real ya Sebagai salah satu Akademisi Di tim Cyber Mabus Polri Jadi kepentingan saya disini Ingin meluruskan suatu masalah Bukan larut dalam masalah Makasih ya Sudah diizinkan gabung Salam kenal semuanya Kalau kamu Benci menjadi korban Penipuannya Idris Silahkan kamu datang saya Saya bantu Bantuan hukumnya Saya bantu gratis itu Oke Jadi gak usah omong-omong aja Hanya asumsi-asumsi aja ya Kalau tidak ada kepentingan Kalau tidak ada yang jelas Ngomong disini Lebih baik grup ini dibubarin Berarti memang susah Ngobrol sama orang-orang Yang gak paham Tugarin aja ini grupnya Sudah banyak yang paham Sebagian aja yang belum paham Jadi ini grup dikondisi dulu ya Teman-teman ya Karena belum kondusif Pemikirannya masih balang mikung Tidak searah Tidak satu tujuan Masih banyak perdebatan-perdebatan Antara benar dan enggak Benar dan enggak Benar dan enggak Aslinya sih sudah tahu Benar-enggaknya Benar-enggaknya Kalian gak punya kapasitas Untuk menghakimi Anda itu bukan Tuhan disini ya Tapi yang jelas Sudah pasti aja Anda abaikan semua itu Ya Anda gak kenal Idris Anda gak kenal Siapa istrinya Idris Dia melakukan apa Dia untuk apa Tapi kalian menghakimi Seperti Tuhan Itu kan udah jelas Kenapa gak ada yang Kita bayun Ya Terus kalian juga terbawa arus Idris itu menipu Idris itu begini Makanya kalian pada Benci kan Adanya saya disini Untuk menantang Ayo kalau memang Kalian melihat Idris itu menipu Buktikan saya Biar kawal Kalian harus buktikan Sama saya Kalau cuma omong-omong Silahkan keluar dari grup ini Kita gak penting itu Jangan atas nama perjuangan Jangan atas nama perjuangan Sama T.I.J Kalian disini Mau pamer-pameran Sama saya Ya Kan sekali lagi Saya bilang Saya tidak butuh Banyak teman Teman-teman ya Saya tidak punya Lebih baik Saya kehilangan Seribu orang Ketimbang saya Kehilangan Satu orang Yang pemikirannya Waras Kalian pada ngabur itu Ketika saya Seolah-olah Bela Idris Kepada ribut semuanya Kamu akan dimusuhi Masyarakat Lebih baik Saya dimusuhi Lebih baik Saya dimusuhi Saya kasih tahu Kalian Tidak ada Cetetes sedikit pun Penyesalan Lawang aku itu Cuma minta satu Bukti sama kalian Kok Yang benar-benar Yang betul Betul fitnah Saja Kalian dukung Tidak itu Kurang apa Itu fitnahnya Kenapa Diam Tidak menyuarakan Kenapa Anda diam Tidak menyuarakan Kenapa Yang buat jelas-jelas Membuka Aib Tentang perjinahan Tentang ngewek Saya kasih tahu Kamu Ini kan Harga diri Yang sangat luar biasa Gak cuman Istrinya Idris Yang di fitnah Tetapi ada Saudara cemani Ada saudara-saudara Kita yang lainnya Mereka orang-orang Yang bekas Jebulan pesantren Dihina Seperti itu Kenapa Kalian Diam Karena Begini teman-teman Karena bidikannya Cuman satu Aku nih benci Sama Idris Aku nih benci Sama Idris Sayang Bukan benci Sama yang kita Fitnah yang lain Dan enggak Biarin aja Mereka di fitnah Sama Tij Memang bos kami Kerjanya begitu Supaya Lawan-lawannya Semuanya pada mati Disitulah Saya Akhirnya Muncul Kebencian Untuk Memerangi Yang namanya Fitnah Jadi Artinya Kalian itu Enggak kenal Idris Hanya kalian Ingin melihat Idris Di penjara Betul sayang Sayang Kalian itu Enggak butuh Yang namanya Kebenaran Klarifikasi Dari Idris Yang katanya Nipu Diisukan Nipu Dia klarifikasi Juga Enggak butuh Apa yang disampaikan Oleh Idris Kalian itu Enggak butuh Kebutuhan kalian Adalah untuk Menghujat Dan melihat Idris Di penjara Tertawa Cuman itu Saja Saya rasa Mungkin Orang yang Seperti itu Ada Sudah Spikopat Sudah Psikopat Makanya Saya luangkan Teman-teman Di sini Saya masuk Di dunia Perdua Bolan Gratis Gratis Walaupun Sombong Sombong Boleh Konsultasi Dengan Saya Itu Mahal Tapi Untuk Dua Boler Ini Gratis Buang Buang Energi Gratis Saya Sampaikan Itu Gus Aria Aku Sudah Saking Benci Sama Yang Namanya Idris Itu Dia Itu Bikin Settingan Bikin Hoak Dia Menipu Ngilirat Ditanya Sama Arya Loh Masalah Hoak Masalah Settingan Ini Kan Bukan Salah Semuanya Disalahkan Idris Ini Semua Salahnya Netizen Ada Yang Faham Ada Yang Tidak Kenapa Disalahin Idris Lalu Dia Tanya Tapi Gus Idris Itu Menurut Informasi Dia Banyak Orang Yang Ditipu Dia Banyak Melakukan Penipuan Lalu Saya Jawab Kalau Gus Idris Itu Ditip Menipu Orang Korbannya Bawa Ke Saya Saya Dampingi Hukum Gratis Tit 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 Tid 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 Jadi Jadi Perandinya Hampir Sama Kekuatan Itu Dipakai Gaya Mempengaruhi Orang Itu Dipakai Sama Halnya Seperti Dulu Dulu 2019 Ketika Ada Orang Yang Mengkampanyekan Yang Tidak Sepaham Maka Halal Darahnya Jihad Sampai Bisa Mengerahkan Orang Orang Yang Siap Untuk Meledakkan Diri Bomb Bunuh Diri Ini Sama Hal Perandinya Sama Maka Dulu Saya Banyak Diserang Sama Umat Sendiri Yang Ngakunya Umat Eh Wah Jutaan Ini Masih Kecil Gelombang Yang Ini Masih Kecil Sekali Apakah Pernah Saya Mundur Tidak Tidak Saya Sampaikan Tidak Silahkan Kalau Tantang Tantangan Tidak Tantang Tantang Saya Tidak Mundur Saya Saya Lawan Mana Endingnya Alhamdulillah Allah Ijabah Semua Allah Kasih Tahu Semua Itu Umat Yang Lain Pada Bubar Yang Lain Pada Penjara Yang Sebagian Sudah Pada Mati Allah Sudah Peringatkan Itu Masih Tidak Sadar Sekarang Diulangin Lagi Masalah Paham Masalah Terdoktrin Kalian Sekarang Menjelma Tuhan Semua Menghakimi Idris Padahal Kalian Tidak Kenal Tidak Pernah Ketemu Katanya Idris Menipu Ditanya Mana Yang Ditipu Tidak Bisa Membuktikan Tidak Bisa Melaporkan Ketika Kalian Ini Bicara Atas Nama Kebenaran Ketika Itu Memfitnah Kalian Diam Mengabaikan Semua Itu Kalian Itu Orang Orang Yang Masih Belum Paham Itu Orang Orang Yang Munafik Kasih Ini Rekaman Saya Sama Tij Biar Stres Tambah Gila Apalagi Ada Netizen Indonesia Ketika Ada Seorang Yang Bergelar Habib Langsung Itu Ketika Di Kubu Yang Mana Ada Habib Saja Langsung Mati Masuk Surga Jaminannya Sudah Pokoknya Aku Ikut Habib Ajar Walaupun Habib Itu Menjurumuskan Kekali Atau Kesumur Ikuti Terus Kenapa Orang Indonesia Ini Kebanyakan Masih Tidak Waras Karena Masih Munafik Membohongi Tuhannya Sendiri Mendustai Allah Sendiri Jadi Semuanya Itu Didoktrinkan Kepada Orang Orang Itu Sangat Gampang Makanya Kadang-kadang Heran Habib Itu Masih Disanjung Sanjung Assalamualaikum Bip Aku ikut Bip Pencerahan Dapat Pencerahan Pencerahan Kau Membicarakan Tentang Corong-corongan Membicarakan Aib Orang Memfitnah Orang Segala Macem Ini Susu Nabi Lahir Dari Mana Dari Neraka Dari Dajjal Yang Kalian Ikuti Dasar Dasar Disembuhkan Berkali-kali Susah Dibina Susah Dibina Sekali Lagi Saya Sampaikan Sama Teman-teman Semuanya Mau Itu Settingan Mau Itu Tidak Mau Itu Nggak Ditulis Discliner Itu Bukan Hak Anda Saya Kasih Tahu Itu Bukan Hak Anda Apalagi Tuhan Tuhan Tij Bukan Itu Nggak ada Kapasitas Kita Semua Hak Mereka Sekali lagi Jangan Mempermasalahkan Konten Di depan Saya Jijik Saya Muak Ngasih Pemahaman Masih Nggak Paham Eh Amin Tepat